Kemeriahan jamungan makan malam KTT ke-43 ASEAN meninggalkan kesan bagi para pemimpin negara dan delegasi yang hadir. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju hingga Perdana Menteri Timur Leste Sanana Gusmau berjoget menikmati sajian acara. Bahkan pujian dilontarkan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris. Produksi, entertainment, hampir selesai apa-apa hal yang Hollywood bisa mengembalikan. Tak hanya bicara selebrasi, KTT ASEAN punya pekerjaan rumah besar, peluang sekaligus tantangan, terutama bagi perekonomian Indonesia. Saat menutup KTT ASEAN, Presiden Jokowi mengungkapkan, KTT telah menghasilkan 90 dokumen dan kesepakatan dengan para mitra. Presiden Jokowi Dodo menyebut menangkap optimisme dan energi yang positif dari seluruh delegasi KTT ASEAN yang hadir. Hal ini menurut Jokowi menguatkan untuk mewujudkan kawasan ASEAN yang damai, stabil, dan sejahtera. Presiden Jokowi mengajak para pemimpin negara untuk mengukuhkan kawasan Indo-Pasifik sebagai teater perdamaian dan inklusivitas. Selama pertemuan saya menangkap optimisme dan energi yang positif dari seluruh yang hadir. Jujur saya katakan ini menguatkan harapan, ini menguatkan semangat untuk terus melanjutkan perjuangan, mewujudkan kawasan yang damai, kawasan yang stabil, dan kawasan yang sejahtera. Mari kita kukuhkan kawasan Indo-Pasifik sebagai teater perdamaian dan inklusivitas. Presiden Jokowi mengingatkan pekerjaan ASEAN belum selesai karena terus menghadapi beragam dinamika dan tantangan global. Yang juga jadi catatan, epicentrum of growth harus bisa terwujud bukan sebatas slogan kolektif tanpa bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat di semua negara ASEAN khususnya Indonesia.